Halo teman-teman, di video kali ini saya lagi bersih-bersih chamber filter ini untuk chamber shift filter ya teman-teman jadi ini chamber pertama, itu dua pipa dari bottom drain kemudian ini pipa kontrol level air dan juga pipa pembuangan dari chamber 1 menuju ke selokan kemudian ini chamber kedua ini ada clap buka tutup otomatis yang dipasang pelampung di sini dan pelampungnya ada di sana sedang saya lepas kemudian ini di chamber kedua untuk pipa penghubung dari chamber pertama menuju ke chamber kedua saya menggunakan empat pipa dengan ukuran dua in masing-masing supaya alirannya lancar kemudian chamber kedua ini adalah chamber shift filter dan shift filternya sedang saya lepas itu dia, sudah saya bersihkan di bawah sana ada tatakan jadi ada rongga di bawahnya ya di bawah rongga, di atasnya tatakan kemudian ini pipa untuk pembuangan air di chamber kedua jadi pembuangan dari chamber ke chambernya itu ada satu jalur dari chamber keempat, ketiga, kedua, ke satu itu lurus sampai selokan teman-teman kemudian ini di chamber ketiga di chamber ketiga ini pipa penghubungnya juga ada empat nih masing-masing pipa ukuran dua in satu, dua, tiga, empat supaya aliran airnya itu lancar sebelumnya itu saya cuma pasang dua pipa aja teman-teman yang di bawah sana tuh di bawah sana nah, dulunya itu pipanya ada di bawah yang di sana yang saya pakai sekarang sana saya tutup sebetulnya pengen saya pasang empat tapi karena posisinya di bawah itu ngelubanginya susah teman-teman jadi saya pasang di atas tapi pipanya ini saya julurkan ke bawah supaya air yang bersih dari chamber kedua ini bisa naik kemudian masuk ke chamber ketiga nah, di chamber ketiga ini sama dengan di chamber kedua di sana ada tatakan di bawah tatakan ada rongga dan di sana cuma ada satu pipa aja ukuran tiga in teman-teman sebetulnya itu kurang ya kalau misalnya kita mau pakai tiga pompa itu kurang kurang lancar tapi karena dulu itu saya belum berpengalaman jadi saya pikir dengan satu pipa ukuran tiga in sudah cukup teman-teman tapi memang kalau cuma buat dua pompa masing-masing 9.000 liter per jam itu dinyalakan bareng dia masih mumpuni ya masih lancar karena dia posisinya di bawah tidak di atas seperti ini nah, kemudian menuju ke chamber keempat nah, di chamber keempat ini sama cuma ada tatakan di bawahnya ada rongga kemudian pipa kecil itu untuk pembuangan jadi kalau mau membersihkan di chamber keempat ini harus nyebut pipa yang ada di bawah sana teman-teman nah, kemudian untuk pompanya saya menggunakan pompa sunsun JTP 9000 saya menggunakan dua pompa tapi yang saya nyalakan itu cuma satu ya bergantian dan ini yang paling sering saya nyalakan sekarang warnanya sudah kusam ya dan ini masih terlihat masih new like new kemudian untuk media filternya saya menggunakan jaring nelayan bekas yang dipasang di chamber kedua dan di chamber ketiga aja teman-teman jadi di bawah pipa ini ada C-filter itu dia C-filternya kemudian di bawah C-filter nanti kita pasang jaring nelayan ini di bawahnya jadi air dari bawah sana naik kemudian masuk ke sini di bawah sini ada C-filter dari C-filter air menuju ke bawah ke saring kemudian air bersih dari bawah itu naik ke sini ya ke pipa ini kemudian masuk ke chamber ketiga dari chamber ketiga disini ada media filter jaring nelayan bekas juga ini air bakal menuju ke bawah ke saring dan air bersih menuju ke chamber keempat dan di chamber keempat itu ada pompa ini teman-teman jadi kedua pompa ini saya nyalakan yang satu itu saya arahkan menuju ke atas yang ini jalur pipanya menuju ke atas yang dibagi ke empat kolam kemudian untuk pompa yang satunya lagi itu saya langsungkan ke sini ya apabila di atas lagi tidak dipakai atau sudah ada aliran air gunung yang kenceng biasanya saya nyalakan untuk pompanya langsung ke kolam yang kecil ini nah ini untuk pipa pelampung pipa pelampung untuk mengatur naik turunnya klep yang ada di chamber pertama itu kemudian ini pipa untuk tatakan di atas media jaring melayan ini dan ini dia si filternya masih like new seperti baru tidak ada karat sama sekali dan tidak tersumbat karena perawatan yang bagus teman-teman ini yang karatan cuma baut-bautnya aja ya saya menggunakan baut baja ringan ukuran 2 cm dan ini saringannya masih sangat-sangat mulus oke kemudian disini saya menambahkan 2 pipa ini untuk membantu bottom drain teman-teman jadi bottom drain saya itu cuma ada 2 menggunakan pipa ukuran 2 itu 1 2 itu jadi kedua pipa itu ternyata tidak mumpuni untuk menyalurkan air dengan sedotan 9000 liter per jam itu disini tekor teman-teman makanya disini saya membuat pipa gravitasi atau ini bisa disebut pipa SLO portable karena bisa dipindah-pindah kemudian untuk pipa yang ini ini saya gunakan untuk memudahkan bidet stopper jadi ini bottom drain nya ini ini diatasnya itu saya sambung dengan itu untuk mengarahkan air dari kolam itu menuju ke bawah dan untuk kondisi air kolamnya sekarang seperti ini jadi ini sebelum saya melakukan panen di kolam utama ini sambung filternya saya bersihkan terlebih dahulu teman-teman sekarang kita kasih parkan ikan dulu yuk nah itu dia mumpung lagi lapar ini bibit baru itu indukan betina ini juga indukan betina yang baru ini teman-teman masih calon ini calon indukan jantan jadi baru saja saya pindah makanya dia masih malu-malu buat makan nah oke teman-teman untuk video kali ini mungkin cukup sampai disini semoga bermanfaat dan menambah inspirasi saya Bini Erwan mohon pamit sampai jumpa di video-video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati